Halo, selamat malam. Teman-teman, saya tinggal join Facebooknya Angie, kan? Kalau mau ikut. Iya, tinggal manteng di situ saja. Saya soalnya nge-forward Facebooknya Angie kemana-mana. Tuh, serem. Maaf, belum sih, Mbak. Aku cek dulu ya di Facebooknya, ini udah live apa belum ya kita ya? Oke, bentar, aku lihat juga. Coba deh. Maksudnya kan aku juga bisa kelihatan ya? Iya, iya. Bentar ya, aku lihat di HP. Oh, sudah nih, sudah. Sudah ya? Sudah, oke. Sudah live, aku putar video dulu ya, Riz, sebentar ya. Iya. Nanti biar Yohan menyapa kawan-kawan. Uh-huh. Oh. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Biasa mungkin enggak sampai harus korban rakyat begitu ya, korban profesional dokter dan kemudian jurnal. Nah, kemudian kelihatan bahwa si penyakit ini mulai masuk ke Italia ketika ada turis dari Cina ketahuan sakit di Roma. Nah, ketika sakit di Roma ini, kita warga sempat mulai bertanya-tanya juga karena dia melalui kota-kota, provinsi-provinsi yang kita tinggal gitu ya, jadi waktu itu lewat ke sini nih gitu, jadi kita waktu itu sudah alat, wah mesti hati-hati gitu, karena mungkin kita juga akan ada masalah, tapi enggak pernah sampai berpikir akan karantina, tapi oh akan ada problem. Kemudian mulai kelihatan di Milan sendiri sebetulnya lagi ada musim flu seasonal ya, orang sakit flu di mana-mana, anak sekolah terganggu, orang tua murid terganggu, apa fisiknya, kesehatannya, dan itu membuat kita sudah low immune lah semuanya itu, jadi situasi sudah sangat uneasy gitu ya, jadi kita udah merasa, aduh ini di luar ada penyakit yang unknown, kemudian kita sendiri rasanya enggak sehat. Ketika akhirnya pemerintah Italia memutuskan untuk karantina, kan sebetulnya yang dimulai karantina itu baru provinsi-provinsi tertentu, dan belum seluruh Italia waktu tanggal 23 Februari gitu. Tapi kemudian saya jadi belajar juga bahwa Italia menerapkan semua secara bertahap, jadi melihat kondisi dari detik ke detik waktu ke waktu itu yang saya perhatikan lagi gitu. Kenapa? Karena ternyata ahli-ahli di sini menyebutkan ini unknown, jadi kita perlu waktu untuk memahami sakit ini apa gitu. Nah sambil kita alert gitu ya, dari waktu ke waktu itu perkembangannya juga kemudian menjadi cepat, dan ada banyak situasi di mana uncertain karena ada informasi-informasi yang enggak jelas gitu ya. Tapi sebetulnya kalau menurut dokter di sini itu karena kita belum cukup waktu untuk memahami sakit ini apa. Tapi kan media masa juga perlu untuk membuat berita, perlu untuk memberikan informasi, ataukah perlu untuk hit numbers juga ya untuk pembayaran. Dan itu saya sebagai jurnalist jadi berpikir, wah ini jadi kayak perang nih mas gitu. Tapi ada ini enggak sih mbak, ada kayak berita hoax gitu di beda di sana gitu. Salah satunya seperti misalnya vaksinnya sudah ada, atau penyakit ini buatan, atau penyakit ini hasil konspirasi, itu kan belum certain ya. Mirip berarti keadaannya dengan di Indonesia ya. Justru, iya terus kemudian juga banyak sekali, dan sampai awal-awal itu ada Kementerian Kesehatan bilang, saya menemukan, kami menemukan 2000 hope. Bayangkan 2000 itu kan berarti macem-macem banget dari yang politiknya, ekonomi, terus kemudian ini konspirasinya. Wah, pokoknya, nah itu kita sebagai jurnalis musti disiplin. Nah, disiplinnya itu gimana? Akhirnya kita bikin jurnal. Tapi Rizka kan juga sedikit diuntungkan ya dalam quote-unquote ya bahwa Rizka pernah berada dalam penugasan di tengah-tengah pandemi gitu ya. Waktu itu SARS ya, Riz? Birth flu waktu itu ya. Ya, birth flu ya. Nah, di waktu itu kondisinya di Itali, apakah jurnalis-jurnalis juga sudah terbiasa dengan kondisi meliput atau penugasan di tengah pandemi ya, Riz? Nah, ini yang sebetulnya waktu birth flu itu, saya justru di Jakarta, tapi saya bekerja untuk kantor berita asing waktu itu untuk Jepang. Dan saya melihat Jepang itu punya standar tertentu dalam meliput berita penyakit infektif gitu ya, yang kemudian bisa menjadi indikasi ke pandemi. Dari disiplin yang diterapkan oleh atasan saya, saya juga kemudian mencoba melihat bagaimana pemeriksa Indonesia waktu itu menghadapi ini. Memang kalau menghadapi pandemi itu harus runut. Jadi tiap hari sampai hampir bosen gitu, karena sejarahnya, siapa yang sakit, di mana, kapan. Itu memang harus diteliti satu-satu, dan itu jurnalis kayak long maraton gitu ya. Nah, dengan pengalaman itu, saya bawa ke sini. Jadi pada saat ada pandemi ini, saya mendisiplinkan diri untuk menerapkan seperti yang waktu ketika saya meliput birth flu gitu, ceritanya. Nah, itu ternyata kurang lebih sama. Dan saya akhirnya berprinsip, ini kan flu pernah terjadi juga di masa lalu ya, antara lain yang flu Spanyol itu. Flu Spanyol aja butuh dua tahun gitu, untuk dipahami, untuk dianalisa, untuk kemudian dihentikan. Dari situ, saya pribadi memahami bahwa ini akan menjadi long run, maraton panjang banget gitu. Terus kemudian dari ahli-ahli di sini juga menjelaskan, oh ini apa, kita bedanya dengan 100 tahun lalu adalah, saat ini orang bergerak global, mobilitasnya tinggi, kemudian, populasinya sudah berkali-kali lipat lebih banyak, sudah miliar. Kemudian, sementara, kita nggak ada waktu karena ekonomi, dibenturan dengan ekonomi. Tapi, sebetulnya dibutuhkan. Sainteis di sini waktu kan itu. Jadi, itu yang menjadi fokus saya selama memperhatikan pandemi di sini. Iya, saat kondisi awal pandemi di sana, kan tadi ada berita hoax gitu ya. Terus, nah, di negara-negara lain kan terjadi seperti rasialisme juga ya, bahwa ada kecenderungan orang-orang itu menjadi, atau malah sinofobia, artinya ketakutan berlebihan terhadap satu ras tertentu. Itu di Italia terjadi nggak, Mbak ya? Tempat terjadi, tapi kemudian justru negara pertama yang membantu Italia memberikan masker, memberikan juga alat-alat kesehatan yang untuk ICU, itu justru Cina. Dari gestur yang baik seperti itu, Italia kemudian memahami bahwa Cina berusaha juga mencari solusi buat kita. Kemudian, mereka juga bagus sekali. Jadi, ketika mengirimkan masker, terus APD, mereka menulis kita berada dalam bahtera yang sama. Di laut yang sama, di ombak yang sama, dan di bahtera yang sama. Itu kan menjadi apa ya, solidaritasnya kita naik, dan masyarakat dari situ juga memahami. Karena bantuan dari negara-negara lain, misalnya dari negara-negara Eropa pun, belum datang, karena mereka juga punya problem yang sama. Jadi, justru Cina, yang waktu itu sudah mulai bisa mengambil alih situasi mereka, sudah mulai mengalirkan bantuan kepada Italia, dan itu dihargai sekali. Jadi, naik respeknya warga Italia terhadap Cina waktu itu. Sempat ada xenofobia, itu jelas, tapi kemudian cepat berubah karena sikap Cina yang baik, dan pemerintah Itali juga langsung mengucapkan terima kasih mereka, dari simpati Cina kepada kita. Itu bagus sekali memang situasi. Ini hanya beberapa minggunya. Rizka, ini ada komentar juga nih, dari Rino Mubin. Dari Rino Mubin, dia bilang kebijakan karantina wilayah di Italia bisa dibilang efektif dan berhasil karena didukung oleh banyak faktor. Tingkat kesedaran masyarakat yang tinggi, dan dukungan serta keseluruhan pemerintahnya. Nah, ini saya ingin bertanya juga sih, Riz. Apa iya betul tingkat kesedaran masyarakatnya tinggi? Apakah memang benar setinggi yang kita perkirakan? Benar nggak, Riz? Statement itu, Riz. Jadi gini, tidak mudah buat pemerintah Italia untuk menerapkan atau menangani masalah ini. Tapi memang standar tinggi atau tindak tinggi itu juga tergantung situasi, lokasi, dan perorangan masing-masing. Yang bisa saya sampaikan memang, pemerintah Italia cukup kuat ketika dia mengambil keputusan cukup solid. Jadi, waktu mengambil keputusan itu, pemerintah Italia menjelaskan musuh kita itu COVID-nya. COVID-19, SARS-CoV-2 ini. Dan kita semua di Italia ini korbannya. Solid antara seluruh pemerintah daerah atau gimana? Betul, pemerintah daerah, politikus, semuanya, meskipun pro-kontra, mereka mau nggak mau harus dalam satu frame ini. Itu yang saya sempat salut juga sih, karena orang Italia itu termasuk yang paling senang pro-kontra nyenyir sana-sini ya. Pas-pas ini itu bisa gitu, betul-betul. Kita merasa punya musuh yang sama, jadinya patriotiknya muncul juga waktu itu. Jadi, sampai ada bendera kita kibarkan, segala macamnya. Sempat ada ini ya, Riz, sempat ada saut-sautan dari beberapa jendela apartemen. Tapi kan juga ada ini, Riz. Ada soal ini juga, Riz. Ada soal, saya sempat, kita di Indonesia sempat terpapar juga tuh ya, soal yang mudik ya. Oh iya, terkait mudik gimana nih? Di Italia sempat kan di waktu itu ya. Boleh ciptain, Mbak. Jadi, kenapa kita bisa satu kata itu tadi Italia? Karena Italia sempat merasa sendiri, di mana negara-negara tetangga nggak ada yang bantu, karena masing-masing punya masalahnya sendiri. Jadi kemudian kita punya satu musuh, kita punya musuh satu, oke lah tetangga, biarin lah mereka juga punya problem, kita punya musuh namanya COVID. Nah, kita mulai bersatu, kemudian kita, nah problemnya adalah waktu itu kan sudah bulan Maret, tapi waktu yang 9 Maret itu sebetulnya kan kelihatannya problemnya hanya di Lombardia waktu itu. Nah, kemudian karena problemnya Lombardia, pemerintah Itali ingin hanya mengisolasi wilayah Lombardia supaya tidak menyebar ke tempat lain. Kenapa Lombardia? Karena Lombardia itu termasuk destinasi favorit untuk turis dan untuk ekonomi kan itu. Jadi memang karena kita banyak tamunya, kita problemnya jadi banyak, infeksinya jadi banyak. Maksudnya itu mengisolasi tempat itu, supaya kita nggak kemana-mana. Eh, ternyata anak-anak muda yang sekolahnya terpaksa ditutup, kemudian yang pekerja-pekerja yang kantornya ditutup, perusahaannya ditutup, itu memutuskan, loh saya ngapain di sini? Orang tua saya kan di kampung lagi, kantorku tutup, atau kampusku tutup. Mereka pada pulang kampung, padahal kita sudah memberikan informasi bahwa anak-anak muda ini bisa saja mereka membawa sakit, gitu. Karena sebetulnya ada yang no-no simptom itu, Nah. Apa yang terjadi setelah itu, Lang? Nah, maksudnya waktu itu juga ngasih tahu sebelumnya, supaya orang itu siap dengan logistik di rumah. Maksudnya jangan kemana-mana, kamu siapin logistik, dua minggu kamu di rumah. Tapi kan mereka merasa, loh, kok aku jadi diwajibin kayak gini, Iya, sudah menyebar, Mas. Jadi merah semua, ya. Selama dua minggu itu dilakukan pengecekan atau pemberhentian di stasiun-stasiun yang ketahuan ada tamu dari Milan, gitu, yang mudik dari Milan, dicekin satu-satu, ya ketahuan, dicek positif, gitu. Akhirnya menyebar merata di mana-mana, sehingga 9 Maret kita menjadi zona protetiva, artinya zona proteta, sorry. Artinya zona yang dilindungi karena seluruh Italia terbesiko untuk saling menginfeksi, gitu. Dan kita nggak mau menginfeksi orang lain juga. Makanya waktu itu jadinya nasional. Dan ini sempat menjadi apa? Kemarahan kita terhadap anak-anak muda ini kok pulang ke kampung. Soalnya kan kalau di Lombardia ada rumah sakit, kamu juga masih muda bisa sembuh sendiri istilahnya, gitu. Kalau sekarang pulang, kamu menginfeksi orang tua. Sementara di kampung itu adalah tempat para-para sepuh, ya. Orang-orang tua beristirahat. Betul, orang tua. Para sepuh dan juga keponakan-keponakan. Misalnya kan anak-anak kecil itu juga kasihan kalau sakit. Mereka harus di karantina, di rumah sakit. Umurnya masih kasihan dan menderita, gitu. Jadi itu yang itu yang sempat kemarin. Artinya Italia juga mengalami struggle yang luar biasa, ya, Riz. Di tengah dengan fasilitas kesehatan yang baik, di tengah dengan kesadaran sosial masyarakatnya yang juga dikatakan tinggi. Tapi sebenarnya ketika menghadapi wabah, angkanya seperti airbah yang datang tiba-tiba angkanya menjulang, gitu ya. Itu juga akan menjadi kekacauan, ya, Riz. Nah, itu terkait sama pelayanan kesehatan gimana? Kan juga sebagai bagian dari Uni Eropa, ya, standar kesehatan kan di sana juga tinggi, ya. Nah, apa sih yang menyebabkan lonjakan korban itu begitu drastis dalam minggu-minggu pertengahan ini, ya, Maret, gitu? Ya, kalau dari epidemiologi di sini, karena memang satu penyakit ini penyebarannya cepat sekali. Jadi, ada penelitian yang menyebutkan satu orang bisa menyebabkan dua, tiga orang lainnya sakit. Dan ada satu pasien di sini yang secara survei memperlihatkan bisa menginfeksi 60 orang. Jadi, luar biasa memang kekuatan virusnya ini ketika menyebarkan. Penyebarannya itu yang di luar biar, ya, bionorma. Kemudian, dari situ... Ini bionorma yang baru kita zoominar bersama anak, ya. Gak apa-apa, Riz. Gak apa-apa, Riz. Kamu mau lihat? Iya, mau lihat. Sorry, ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, biar menyapa kawan-kawan semua. Lalu juga ada... Ada ini juga, ya, Riz, ya. Italia sebagai negeri sepak bola, gitu, kan, ya. Gak itu cerita ini. Dimana orang berkumpul dalam satu stadion besar, gitu. Jadi, kita juga sama sekali gak menyangka ketika stadion itu menjadi cawan petri. Dimana orang dalam stadion bisa puluhan ribu, ya, berkumpul. Dan kemarin yang menjadi problem terbesar adalah ketika pertandingan-pertandingan ini menjadi cawan petri dan kontingen yang dari dua kota ini terinfeksi. Ya, itu yang di Bergamo sama yang di Spanyol waktu itu. Karena kan waktu itu, kalau gak salah, pertandingan antara Italia, Klub Italia, Atalanta, Bergamo, sama Valencia. Ya, betul. Dan sempat menjadi polemik juga. Ya, sudah, kita lanjutkan tetap pertandingan. Tapi akhirnya secara bukti ilmiah diperlihatkan kalau Valencia juga kan bertumbangan di sana. Kemudian juga di Bergamo juga bertumbangan. Dan akhirnya langsung pertandingan sepah bola sempat tetap diusahakan tanpa penontonnya. Tapi kemudian para pemainnya sendiri saling menginfeksi. Staff-staffnya saling terinfeksi. Sakit juga ya, pemainnya sakit juga. Jurnalisnya juga sakit. Nah, terkait sama ini, kan jurnalis juga waktu itu juga banyak yang terinfeksi gitu ya. Terus setelah itu, asosiasi jurnalis di Itali bagaimana menanggapi respon terkait hal itu? Jadi ada yang tetap berusaha untuk, akhirnya ya kita mengedepankan proteksi untuk supaya jurnalis tidak terinfeksi. Tentu saja untuk beberapa media macam-macam. Ada yang langsung membersihkan kantornya sampai kosong gitu ya beberapa hari. Sampai pada kerja dari rumah, siaran dari rumah. Kemudian ada yang liputan dari rumah. Kemudian untuk asosiasi-asosiasi jurnalis, termasuk yang asosiasi jurnalis asing, akhirnya mereka mendekati para narasumber. Terus kita bikin streaming conference gitu. Nah, untuk memang untuk yang formal dengan pejabat-pejabat lokal di sini, tetap ada konferensi pers dengan jurnalis. Tapi dengan jarak segala macam diperhatikan. Dan memang ada jurnalis-jurnalis yang sudah sakit ya, kemudian dia merasa sudah sembuh, tapi masih tetap positif. Dan itu mereka mengakui sulit untuk sembuh dari sakit ini, untuk benar-benar bebas gitu ya. Meskipun tubuhnya, mereka bilang, saya udah nggak ngerasa sakit, tapi fasilitas ternyata masih positif. Masih ada virusnya. Main sepak bola juga, ada yang sudah empat kali tes, tetap saja. Jumbalah kalau nggak salah, tetap saja dia. Posisi ini susah. Terkait sama, artinya ada langsung protokol yang diberikan dari asosiasi jurnalis di sana ya. Betul, betul. Saya ingin kembali soal warga lagi nih. Sebenarnya di Italia atau di Milan, apa yang menyebabkan pandemi ini begitu cepat? Mungkin apakah tempat tinggalnya, atau mungkin gaya hidup mereka di kafe-kafe yang berkumpul ya sebenarnya. Seperti orang Indonesia kan sukanya juga berkumpul nih sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau dari kata epidemiologis ini, pertama densitas kita, populasi juga. Kemudian di Italia itu orang hidup di rusun. Jadi satu komplek itu padat ya, bisa beberapa keluarga gitu. Dan itu beresiko tinggi sekali. Kemudian mereka yang sakit, tidak seperti di Wuhan, di isolasi di luar gitu ya. Ada satu gedung khusus. Kita nggak, jadi masih tetap dia tinggal di rumahnya. Misalnya dia tinggal di lantai atas atau di anak itu. Sebetulnya ternyata juga masih tetap memberikan resiko. Kemudian orang-orang di Italia tinggal di rumah jompo yang sepuh-sepuh. Dan ini sebelum kita declare ada pandemi atau ada epidemi gitu ya. Sudah ada infeksi yang terjadi di rumah-rumah jompo. Dan itu, apa, unstoppable gitu. Tiba-tiba satu rumah jompo bisa dalam satu malam meninggal tujuh orang. Nah ini salah satu lagi. Dalam satu malam, Riz, ya? Iya, betul. Jadi itu betul-betul seperti kita lagi perang gitu ya. Tiba-tiba yang meninggal banyak sekali tapi musuhnya nggak kelihatan gitu. Nah itu yang membuat kita juga kaget, terkaget kali. Dan shock berat sebetulnya ya orang-orang di Italia. Apalagi rumah jompo di sini itu kan seperti keluarga, mas. Jadi kita boleh berkunjung kapanpun, kita boleh say hello. Pokoknya ini banget gitu. Relasinya itu deket sekali gitu dengan petugas rumah jompo itu sudah seperti family. Dan karena sudah seperti family kan peluk, segala macam itu normal. Jadi sekarang beberapa petugas yang di rumah jompo harus pakai hazmat atau harus pakai pelindung gitu. Para penghuni rumah jompo yang sudah sepuh dan mereka sudah kebanyakan sudah lupa ya, sudah nggak ada. Mereka bertanya-tanya, sedang apa ini? Ada karnaval ya ke tiap hari. Jadi sulit loh untuk para petugas di rumah jompo untuk ngasih tahu lagi ada pandemi. Apalagi mereka udah... Tapi juga mengerikan ketika Italia memasuki keadaan di mana ketika sudah karantina pun, kita masih terpapar positif gitu ya Riz ya. Sudah sampai di situ gitu ya keadaan-keadaan di sana gitu. Betul. Nah itulah jadi, betul. Jadi akhirnya kita yang warga biasa, yang sudah diperbolehkan tinggal di rumah, akhirnya prinsip kita oke, we keep positive gitu ya. Maksudnya kita tetap dalam situasi tidak terjangkit, maksudnya let's stay negative gitu. Dan kita berusaha untuk tidak menjangkiti yang lain. Jadi apa caranya? Diam di rumah. Satu-satunya cara gitu. Tapi saya dengar juga teman Rizka, ada yang udah diem di rumah, udah nggak kemana-mana, masih kena juga. Itu dia. Karena ada inkubasi 14 hari ya, di mana teman saya itu termasuk yang ketika sudah karantina, dia juga disiplin karantina, ternyata dia terinfeksi juga. Dan ketika ditanya dokter ada dapetnya dari mana, dia nggak bisa menjelaskan. Jadi betul-betul apa, bahkan ketika kita sudah di rumah pun, mungkin ketika kita terpapar beberapa hari sebelumnya, kita nggak menyadari gitu. Dan itu kita bawa ke rumah dan kemudian timbul ketika mungkin kita ngedrop gitu, posisi kita apa, imun kita. Jadi dari sini makanya kami, orang Milan, kan kita bertahap nih, dibuka pelan-pelan, saya nggak langsung keluar. Karena resikonya masih ada itu, Mas. Betul sekali. Ya, Mbak, ini kan katakanlah dalam satu apartemen gitu, ada yang terkena gitu ya. Terus apa tindakan dari pemerintah untuk mereka yang terkena, kemudian yang terkena ini kan mereka harus melakukan karantina. Apa ada dukungan pemerintah untuk mereka yang sedang menjalani karantina gitu? Betul. Jadi mereka yang demam biasanya menelpon hotline yang sudah disiapkan setiap bulan Februari, yang hotline nomor 1.500 itu sudah disiapkan setiap bulan. Kalau demam, menelpon itu. Itu pun nggak langsung diangkat karena full terus ya. Begitu dia menelpon itu demam, kemudian diangkut, langsung dijemput sama ambulan. Kalau dia positif, berarti satu gedung itu Mas mau nggak mau, harus diem dulu di rumah, dan kita selama 48 jam memantau apakah kita juga ada demam. Kalau selama 48 jam tidak ada demam, kurang lebih kita aman lah. Tapi kalau udah ada yang demam, ya berarti rumah itu harus dikarantina. Termasuk rumah yang ada yang positif itu kan. Terus gimana Mas? Kan nggak bisa belanja kalau dikarantina. Nah itu gimana Mas? Kan nggak bisa beli farmasi. Nah itu terpaksa orang yang keluarga yang dikarantina itu menelpon kepada ambulans untuk dibantu belanja. Dan itu mereka yang mengantar itu pakai hazmat suit gitu. Mereka nggak bisa. Asal nganter aja mereka dalam proteksi. Dan itu yang kerja berat dan besar sekali karena kan nggak cuma satu keluarga yang terinfeksi banyak. Nah itu yang dilayani, penuh juga oleh, harus diperhatikan penuh juga oleh pemerintah. Memang logistik ini kita beli sendiri, farmasi kita beli sendiri. Tapi mengantarkannya untuk sampai kan nggak boleh keluar bagaimana supaya mereka bisa makan. Itu yang menjadi pikiran banyak pemerintah lokal, daerah juga untuk bisa membantu semaksimal mungkin supaya mereka bisa sembuh tanpa menginfeksi lagi ke orang lain gitu. Ya jadi ada ini ya, dukungan soal, ini mungkin infrastruktur juga di sana. Jadi ambulans datang untuk memberi logistik gitu ya bagi mereka yang karantina ya. Saya membayangkan kita di Indonesia seperti itu mungkin mewah sih seperti itu. Karena mereka yang karantina ya yaudah karantina sendiri gitu ya. Entah bagaimana dapat logistik dan kemungkinan dia akan keluar mungkin bisa jadi terjadi gitu. Jadi memang karantina yang di Italia mulai ini ya, dari awal sampai akhir sebenarnya udah dijagain gitu ya. Iya betul Dan. Kita memang ada kekurangan lah. Kita sambil jawab-jawab ya. Oke. Ada satu pertanyaan dari Fikri Muhammad. Apakah habit masyarakat Italia termasuk yang paling jorok ketimbang Eropa lainnya? Itu satu. Lalu kemudian ada Endra Kurniawan. Apa yang bisa kita tiru dari penanganan COVID-19 dari Italia untuk pemerintah Indonesia dan masyarakatnya? Dua itu dulu kali ya, Tris. Oke. Jadi yang pertama tadi jorok atau enggak. Sebenarnya kalau jorok atau enggak saya enggak tahu ya. Karena orang Italia tuh apik gitu ya, bersih, clean. Kalau ketemu juga necis, bahkan mereka tuh fashionable ya. Kalau kita lihat bajunya keren gitu. Terus cowok-cowok juga, aduh ganteng deh kayak model gitu ya. Pada umumnya kayak John Travolta tuh banyak banget gitu. Tapi mereka punya kebiasaan, kalau ketemu tuh cipika-cipiki. Terus kalau ngobrol juga kenceng-kenceng ya. Jadi mungkin dropletnya tuh wah kemana-mana gitu. Terus mereka juga minum sampai malam. Itu berubah enggak? Ada yang berubah enggak dari turis? Ya, berubah. Kita seperti sekarang kayak robot. Jadi kalau misalnya saya sama tetangga juga ya. Kan biasanya ngobrol tuh deket gitu. Sekarang saya dari jauh, halo kamu apa kabar? Kita teriak-teriak gitu. Karena kita enggak mau terlalu berdekatan ya. Enggak mau terlalu nempel gitu. Jadi eh kamu. Biasanya balik konsini dia di bawah kondisi. Eh kamu mana? Gitu. Terpakai kayak gitu. Atau kita chatting mau enggak mau. Karena apa, takut. Tapi sebetulnya mungkin bukan jorok. Tapi karena kita tuh deket banget intim gitu loh. Jadi ketemu orang tuh peluk, sium, ngobrol juga. Dan orang Itali tuh, terutama yang di Milan ya. Dan di Lombardia itu habis kerja. Misalnya kita setelah kerja jam lima. Jam enam tuh kita nongkrong, minum gitu. Minum kopi atau minum api. Biasanya kita sebut aperitivo. Ini tuh ada sistem di Itali, di Milan terutama. Aperitivo tuh beli. Minumnya tuh beli, bayar. Makannya tuh gratis. Namanya aperitivo. Jadi itu tuh nongkrong, minum. Makan apa aja yang ada disiapin di situ. Sebanyak-banyaknya mau berapa porsi. Enggak apa-apa asal habis. Bayarnya enam euro, tujuh euro itu untuk sekali makan. Dan itu tuh umum di mana-mana. Di Barbar, di Cafe di Italia. Sampai dibilangnya buffet kan. Karena makanannya di situ tuh kita. Nah itu tuh kita nongkrong sampai malam. Jam lapan, jam sembilan. Setelah kita pulang bayangkan tiga jam. Siap-siap yang mau ngobrol gitu ya. Hai, ketemu temen-temen. Itu kan semua dropletnya ada berapa juta. Nah itu yang membuat Itali. Nah kemudian ada juga budaya kita ketemu dengan keluarga. Kalau weekend itu kita makan siang dengan nenek, kakek ya. Itu juga membuat relasi. Kemudian memang ada yang ke rumah dengan kakek nenek gitu. Ini juga banyak keluarga-keluarga di Italia yang extended family dalam satu rumah. Ini yang juga membuat infeksi kepada orang tua juga besar. Kemudian tadi rumah jompo itu juga. Jadi hal-hal yang menjadi kekuatan kita. Yaitu apa? Kedekatan sosial, ngobrol, akrab banget, makanan murah. Itu menjadi senjata yang bom atom yang luar biasa untuk penyebaran virusnya. Penyebarannya ini cepat banget. Orang-orang tuh bingung. Kok dikasih itu? Itali tuh ngongkrong, ngumpul itu tiap hari. Di kanal-kanal, di cafe-kafe itu mungkin tiap hari. Mereka kalau tinggal dan nggak bekerja, ya nongkrong gitu. Jadi itu cara mereka menghabiskan. Atau ke olahraga, mas. Ke gym, maraton. Itu juga diketahui menjadi salah satu yang paling banyak menginfeksi. Dan orang-orang tua di Italia itu kan nggak diem di rumah. Mereka punya kegiatan dansa, ada yang ikut main kartu, ada yang olahraga. Itu masif sekali. Terinfeksi ke dalam dua bulan terakhir kan. Dari sejak Januari. Padahal ya, Yawan dan Rizka, padahal kan kita sama-sama tahu bahwa Itali itu juga salah satu negara dengan longeviti ya. Artinya, apa namanya, manusia-manusia dengan umur panjang. Harapan hidupnya tinggi ya. Harapan hidup di Italia tinggi kan, lumayan. Betul, betul. Karena juga kan stresnya tuh sebenarnya rendah. Tingkat stresnya rendah. Kemudian mereka juga menu makanannya juga Mediterranean food yang kurang lebih nutrisinya baik, seimbang, tidak terlalu banyak lemak. Jadi, kemudian orang tua juga kan ada keluarga, banyak aktivitas dan keluarga. Happy gitu ya. Jadi, tiba-tiba orang Italia sepuh banyak meninggal itu bagi kita orang Italia juga shock. Shock berat. Karena kami terkenal orang-orang yang tenang lah dalam keluarga gitu. Happy family, family oriented. Penduduk yang modelnya seperti itu gitu. Tapi itu justru yang menjadi bom besar sekali buat kita gitu. Mbak, tadi kan... Silahkan yuk. Jadi kan tadi kafe-kafe itu merupakan salah satu penyebar pandemi juga gitu ya. Waktu awal-awal gitu ya. Mengapa orang Italia juga tinggi sekali kenaikannya? Karena mungkin tadi sekaligus menjawab pertanyaan Fikri tadi bahwa ini karena kedekatan ya. Karena intim ya. Mereka begitu dekat dengan keluarga, dengan sahabat gitu. Nah, sekarang kan sudah mulai dibuka ya sebenarnya. Pintu-pintu ekonomi sudah mulai kelihatan usaha sudah ada. Nah, situasi kafe-kafe sekarang seperti apa Mbak? Apakah kembali seperti dulu, ramai gitu? Langsung dibanjiri oleh. Jadi, membukanya pun sebetulnya nggak langsung di bisnisnya. Jadi kemarin itu boleh dibuka pertama kali kita boleh ketemu dengan keluarga dekat. Sepertinya Italia juga nggak mau mengambil resiko yang besar. Jadi, kayak kita tuh akhirnya dalam laboratorium percobaan semuanya. Kita cobain, tapi kita memberikan waktu juga kepada diri kita untuk memahami kita dalam resiko. Itu selalu yang diterapkan oleh pemerintah Italia, saya lihat. Jadi, begitu kita bilang, oke, kelihatannya grafiknya sudah turun. Belum nol, tapi sudah turun. I trust you. We have to start melakukan hidup lagi. Boleh bertemu dalam konteks keluarga inti dengan paman, bibi, tante, atau keluarga dekat. Dari situ kelihatan, dua minggu itu grafiknya oke, mulailah bisnis-bisnis boleh dibuka. Tadinya tuh lombardia tuh nggak akan dibuka sebetulnya. Tapi lombardia juga sudah berat sekali dengan ekonomi kan. Jadinya minta dibuka juga. Artinya ada pergulatan yang sama ya, Risa, seperti kita di Indonesia gitu ya. Betul, apalagi kemudian ada kayak gini. Aduh, saya kok dianaktirikan itu selalu ada. Jadi, misalnya kegiatan ini boleh, yang itu nggak boleh. Oh, saya kok nggak boleh, pokoknya rame gitu. Kok ini nggak boleh, ini boleh gimana gitu ya. Padahal sebetulnya, sebetulnya prinsipnya, karena yang ini tuh kelihatan akan jadi resiko. Tapi tetap aja pro kontranya rame. Jadi, media masa di sini tuh ya rame, riuh banget sebetulnya. Nah, itu terkait dengan media masa, Risa, tadi ada juga audiens yang nanya dari Gi. Kira-kira media pemerintahan di Italia biasanya membahas tentang apa saja? Lalu pemerintahannya bagaimana? Apakah sudah transparan dan bisa dipercaya? Jadi, transparansi itu justru bukan oleh media, tapi oleh pemerintahnya. Jadi, waktu itu parlemen meminta kepada pemerintah untuk menangani masalah ini dengan transparan. Kemudian, dengan tepat gitu ya, dengan cari solusi yang tepat. Nah, waktu itu bulan Februari, pemerintah juga menyanggupi gitu, bahwa mereka akan mencoba setransparan mungkin menjelaskan situasi ini kepada masyarakat. Nah, karena sudah janji begitu, jadi juga di website pemerintah pusat juga sudah langsung, yang sakit berapa, tiap hari tuh keluar angkanya. Jadi, bukan media masa yang transparan ya. Kalau media masa itu mendapatkan informasi dari pemerintah. Tapi kan tidak cukup. Media masa itu kan nggak cukup hanya satu sumber. Jadi, kita mencari juga platform-platform yang independen untuk bisa mengontrol apakah angkanya sama gitu. Itu sebetulnya yang verifikasinya media di situ, fungsinya media. Dan kita lihat yang independen ini kurang lebih sama, jadinya bisa dalam... Jadi, nggak ada pro-contra di angka gitu. Karena dari dua platform yang sama. Satu sumber ya kalau di atas satu sumber. Ya, jadi justru ada satu sumber utama, kemudian ada sumber pembanding, dan kurang lebih sama jadinya aman kalau di soal angka. Kemudian, bahkan ketika pemerintah, oh ada perbaikan nih, oh ada update. Kemarin yang meninggal di rumah, kita belum sampaikan, sekarang sampaikan. Itu tuh bisa gitu, diupdate, ditambah gitu tuh nggak jadi rame. Karena kita tahu, oh yang kemarin itu meninggal di sini, di rumah sakit, oh yang ini yang di rumah-rumah gitu, yang nggak sempat kedatang. Itu tuh jadi nggak jadi bahan ricuh gitu. Nah, tapi yang menjadi media masa, yang menjadi kewajiban media masa, tentu saja mencari narasumber yang tepat gitu. Jangan sampai isunya kesehatan, narasumbernya ahli agama gitu. Karena di sini ahli agama juga kan penting gitu. Jadi, itu bukan... Akhirnya itu yang menjadi fokus media ya di situ. Dan sejauh ini sih, media-media itu kan ada kebebasan lah kalau di sini. Dan di sini pembaca juga galak-galak sih. Jadi, kalau misalnya di sini tuh kalau orang nongkrong di kapi, itu bisa baca koran. Jadi, mereka galak. Atau kalau kita media ada yang aneh gitu, komplainnya langsung seketika itu juga. Jadi, media cukup di sini cukup berperan untuk COVID ini. Dan media mengakui apa adanya. Jadi, nggak mencoba menyenangkan pembaca juga. Misalnya, kita belum ada solusi, ya kita bilang belum ada solusi. Kita belum ada vaksin. Kita bilang belum ada vaksin. Mau nggak mau begitu, kita nggak bisa. Ya, ini mungkin salah satu yang menjawab tadi ya untuk berkaca kepada Italia. Hal apa saja terkait dengan yang terjadi di Italia. Dan kita bisa mencontoh ya. Mungkin salah satunya tentang data. Mungkin ya data yang transparan. Sehingga orang bisa mengambil keputusan ya. Karena saya lihat juga keputusan untuk membuka karantina, mengakhir karantina. Nah, itu juga saya lihat grafik untuk korban yang tewas. Itu kan sudah mulai menurun ya. Sebenarnya sudah slope-nya sudah negatif, sudah menurun. Sementara untuk tes swab-nya itu masih naik. Kita, Italia tetap trend untuk melakukan test-nya tetap naik trend-nya tinggi. Justru kita nggak berhenti melakukan. Nah, itu. Jadi gini, oke kita grafik yang meninggal sudah turun. Grafik yang sakit juga sudah tidak sebanyak. Waktu kita bulan Maret bisa sampai 5.000 orang sakit dalam satu hari. Sekarang itu mungkin 200-300 yang sakit dalam satu hari. Tapi belum nol ya. Belum nol. Nah, kenapa pemerintah juga terus melakukan ini? Karena kita menghindari ada ledakan baru. Dan terutama karena kita lagi percobaan membuka pintu-pintu aktivitas. Jadi, kita harus kontrol terus. Ya, itu pun masih ada komplain dari masyarakat. Masih kurang nih. Masih banyak yang belum dites. Masih banyak yang lagi nunggu. Ada lagi yang lagi tesnya mesti diulang. Ada lagi yang sudah sembuh, masih positif, mesti dites lagi. Jadi, tes ini masih PR yang kerja besar, yang masih banyak PR-nya. Dan ini nggak bisa berhenti. Bahkan pemerintah juga mencari cara misalnya kerjasama dengan laboratorium swasta. Kemudian juga orang-orang bayar sendiri untuk tes. Supaya cepat macam-macam caranya di tiap region. Supaya yang ragu-ragu, yang merasa dirimu minta dites. Atau perusahaan-perusahaan yang ingin kembali aktif tapi nggak yakin karyawannya negatif atau positif kan juga harus melakukan. Jadi, masih banyak PR-nya. Dan nggak berhenti mas tesnya. Karena kalau ada yang sakit, beresiko besar lagi. Meskipun satu. Berarti kan itu karantina dibuka efektifnya kemarin ya, Riz? Kemarin ya. Artinya, bagaimana keadaan ruang publik ketika semuanya terbuka gitu. Apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang dilakukan oleh masyarakat? Betul. Jadi, ketika kita membuka itu ada dua reaksi. Jadi, ada masyarakat yang langsung antusias keluar gitu ya, dengan masker, new style gitu. Maskernya seren. Branded juga ada atau yang biasa banget. Pokoknya cepat-cepat keluar, udah bosen di rumah. Tapi ada yang konvensional. Aku tetap tinggal di dalam rumah karena belum jelas sampai grafiknya clear, baru saya mau berani keluar. Itu memang ada gitu. Masyarakat pilihannya seperti itu dan itu nggak ada masalah. Kemudian, kedua adalah toko-toko diwajibkan ya, perusahaan-perusahaan itu sebelum melakukan pergiatan ekonomi mereka, transakti mereka. Orang tuh masuk harus pakai sarung tangan. Jadi, harus sedain sarung tangan sama disinfektan. Itu sudah pasti. Kemudian, orang nggak boleh kafe dan restoran itu belum bisa menerima tamu duduk di dalam. Jadi, kita tuh take away. Nah, lucunya kemarin kafe sudah boleh ambil take away, tapi nggak boleh duduk di dalam. Jadi, orang minum kopi sambil jongkok-jongkok di kerotor. Tapi, orang Itali kalau nggak minum kopi itu kayak drak adik kan mereka gitu. Nggak bisa nggak minum kopi. Kalau udah boleh kerja, ya harus minum kopi. Tapi nggak boleh duduk. Sebetulnya, biasanya orang Itali tuh cepat keluar. Tapi, karena nggak boleh minum di depan barnya itu, harus dibawa keluar kopinya. Mereka jadi bingung kali ya, jadi jongkok gitu. Saya pikir, ya ampun. Normal yang baru ya. Ada normal yang baru ya. Iya, jadi kocak sendiri gitu. Kalau misalnya di taman, oke lah, nongkrong di taman. Masih cute gitu ya. Tapi, ada situasi di mana dia mesti kerja, tapi dia nggak bisa duduk, nggak bisa minum di... Tapi, tetap ada kekhawatiran bahwa dibukanya karantina, akan memunculkan angka infeksi lagi ya, Rizya. Itu terus jadi hantu kita. Itu terus jadi hantu kita. Jadi, makanya, hantu dalam arti kita nggak takut. Tapi, kita nggak mau ke-17 dua kali. Trauma ya? Iya, trauma. Karena, teman saya cerita, dia punya cafe, kakaknya itu sakit. Langsung tiba-tiba masuk ICU, dia hampir kehilangan kakaknya itu. Dan, dia bilang, aduh, gue nggak tahu kakak saya sih bapak sakitnya dari mana. Aku hampir kehilangan kakakku. Dan, itu mengerikan sekali gitu. Kakakku akhirnya sembuh, survive gitu dari ICU. Tapi, untuk recovery-nya juga lama. Karena, katanya, mesti kayak belajar jalan lagi. Itu betul-betul tertatih-tatih. Nah, Italia juga sebagai negara itu seperti orang masuk ICU, koma gitu ya, bisa sembuh. Tapi, kita sekarang tuh jalan tertatih-tatih gitu. Berusaha untuk bangun dan bangkit. Tapi, pelan-pelan. Nah, itu seperti itulah. Seperti orang baru bangun sakit. Dan, itu ada trauma ya. Nah, itulah yang saya lihat gitu dari Italia. Mungkin, aku mau nanya ini juga, Mbak. Selain suasana yang mencekam gitu ya. Di Italia ada volunteer-volunteer terkait dengan ini nggak? Mungkin, seperti di Indonesia kan juga mereka bikin masker gitu ya bareng-bareng. Terus ngasih makan ke orang-orang yang tanpa COVID. Social movement itu, di sana tampil nggak sih orang-orang seperti itu? Betul. Jadi, waktu kita pertama kali Milan ditutup itu kan baru hari terakhir fashion week sebetulnya ya. Dan, itu salah satu yang paling pentolan kita itu Mr. Armani langsung bilang, Oke, kita ada masalah ini dengan kesehatan. Saya bikin runway, tapi orang nggak perlu datang. Saya streaming. Dia langsung mengambil ke pesan seperti itu. Dan, kemudian dia langsung koordinasi sama teman-teman fashion industry yang apa, fashion designer yang lain. Langsung, ayo kita kumpulin uang. Kita harus bantu pemerintah. Langsung, dia setengah juta euro. Kemudian, industri-industri fashion mengubah bengkelnya itu untuk menjadi apa, penyedia masker, penyedia hand sanitizer, penyedia pompa, sampai sepatannya orang, kalau bercandanya gini, orang Itali boleh sih tersungkur di ICU, tapi pompanya Ferrari, katanya terus maskernya, punya Armani, katanya itu hand sanitizer-nya, punya siapa lagi lah itu merek-merek itu ya. Jadi, itu cara kita menghibur diri, tapi karena memang ada kontribusi dari mereka. Kemudian, dari masyarakat juga yang umum, langsung ada yang kontribusi sosial itu ada yang lewat. Ada artis menggalang dana, ada pemain sepak bola menggalang dana. Klub-klub sepak bola juga langsung memberikan uang untuk riset untuk rumah sakit. Waktu kemarin, Inter langsung suning, kasih 100 ribu euro untuk riset laboratorium, virologi, segala macam. Terus, dari pabrik-pabrik, tepung juga. Dan yang anak muda, akhirnya ada yang ikut untuk volunteering, membantu keluarga atau orang tua yang nggak bisa belanja karena dia low immune misalnya. Atau misalnya ada orang tua yang nggak bisa keluar. Nah, itu mereka membantu belanja. Jadi, nggak ada yang perinfeksi, tapi nggak bisa keluar karena situasi resiko ya. Nah, ini yang dibantu oleh anak-anak muda di sini, terlibat di sini. Dan ada juga anak-anak muda yang khusus untuk nganter informasi untuk orang-orang tua yang nggak sakit COVID, tapi nggak bisa beli obat gitu. Ada juga anak-anak muda yang gitu, peramuka, macem-macem mas. Gerakannya itu macem-macem dan mengharukan sebetulnya gitu ya. Tapi ya, seperti biasa, ada penggalangan dana yang salah-salah sasaran, ada yang salah dianggap salah ininya, macem-macem-macem namanya, betul-betul kita lagi trial and error ya, betul-betul. Oh, ini salah. Oh, ini oke. Oh, yang ini seharusnya nggak pakai gini gitu. Itu banyak banget pelajarannya mas. Bahkan untuk hal-hal yang maksudnya baik, tiba-tiba ternyata nggak memberikan buah yang seperti diharapkan, juga terjadi gitu di Italia. Dan itu mau gimana lagi, namanya juga masih nyoba gitu. Tapi ya, terjadi. Baik. Banyak belajar, ada pertanyaan dari audiens? Mungkin sambil kita makan pica, lu pesan pica nggak? Ya, enak banget. Yang jadi problem yang saya tukai dari sini, ketika ada salah, biasanya pemencah cibu bilang, ya, that is the mistake story. Dia bilang sih, ya, kesalahan ada di kita, kita nggak nyangka akan gini-gini ini. Tapi ke depan kita mau ini-gini ini. Ada sih. Jadi, mention gitu, kalau mereka make mistake, ya udahlah kita juga. Ya, pasti yang ngerti gitu kan, penyakitnya juga baru. Jadi, mau nggak mau, ya udahlah. Ada yang nanya juga sih, Hiyo. Apakah masyarakat Itali itu berharap bahwa seri A segera bergulir, dan kemudian, apakah itu memang akan menjadi, apa diharapkan membawa hawa positif ya, bagi masyarakat Itali ya, ketika gelaran olahraga kembali-kemudian, kembali dibuka gitu. Jadi, yang menjadi, tentu saja, apa, Itali ingin agar seri A berlangsung lagi. Karena itu juga kan, kebanggaan Italia ya. Kebanggaan Italia, terus itu sudah menjadi derai-derai kita lah, yang membuat Itali kuat juga dari sepak bola. Kita ekonomi menjadi kuat juga karena sepak bola. Jadi, sektor maha penting lah buat Italia ya. Kemudian juga, investasi juga kita besar kan di sepak bola. Investasi pemain, transfer pemain itu juga mahal. Jadi, kalau itu sampai berhenti, aduh. Sangat-sangat disayangkan. Tapi, sekarang yang menjadi problem adalah, bagaimana membuat stadion ini aman untuk semuanya, untuk pemainnya, untuk staff-staffnya, untuk penontonnya gitu. Dan, sekarang yang sedang dibuat adalah, standar-standar untuk, apa, proteksi untuk semua. Nah, ini yang repot. Bagaimana sebuah stadion, bisa menjadi tempat yang aman untuk penonton. Ini yang belum, apa, yang masih dicari. Soalnya, iya, dicari ininya ya. Formulanya. Sistemnya seperti apa. Betul. Karena sebelumnya, stadion kena ke semua ya. Iya, dan dia cawan petrinya kan. Jadi, kita repot gitu. apa, kita nggak sungguh-sungguh di stadion. Apalagi stadion di Italia, anak-anak boleh nonton loh. Jadi, anak-anak itu gratis. Dibawa umur sekian, dia bawa umur lima tahun itu gratis. Itu kan, kita ingin kembali seperti itu kan. Di mana stadion itu, tempat yang menyenangkan gitu. Meskipun, apa, kayaknya dramatis, tapi aman loh. Saya pernah ke stadion, bawa anak saya umur lima tahun. Dan yang kecil itu umur dua tahunnya. Saya bawa ke stadion, itu menyenangkan sekali. Kita diutamakan, anak-anak itu aman, segala macam. Nggak ada lempar-lempar. Pokoknya menyenangkan lah stadion itu. Dan bayangkan tempat yang menyenangkan itu, bisa menjadi apa, api gitu. Nah, itu bagi orang Italia juga, aduh, ini betul-betul apa, kerja PR yang sangat berat buat Italia ini. Iya, kembali memulihkan stadion ini. Jadi, sabar ya, seri ya. Jangan sesuanya, resipenya. Bayangkan, kalau yang kena penyakit, apa, adalah pemain yang mahal banget lah. Gimana? Iya, Kalau sampai dia nggak ini gitu, nggak survive. Waduh, sedih banget. Soalnya kan, seri A itu kan sebenarnya juga, bukan hanya lagi milik orang Italia gitu. Itu udah menjadi milik warga dunia. Betul, dan itu membuat orang Italia sangat bangga sekali. Kita pernah ya, main sampai ke, apa, Raja Ampat, Papua, dan di sana orang pakai seragam inter. Ini ada orang pakai seragam inter di sini, nggak apa-apa gitu. Dan cerita, kami mencintai sekali gitu, tentang bola Italia. Dan itu salah satu yang benar-benar disusai. Dan itu sekarang Italia sudah war, ketika tiba-tiba orang Indonesia jadi apa, pemegang saham juga, beli sahamnya. Di sini kan orang-orang tahu, wah Indonesia gitu. Itu juga membuat, apa ya, membuat mereka sadar bahwa mereka penting gitu. Mungkin foto-foto tadi ya, Mbak Rizka kan sempat motret waktu kemarin mulai dibuka. Nah mungkin bisa diceritakan slide, satu foto-satu foto terkait sama situasi di mana, dan mereka sedang ngapain gitu. Boleh. Oke, ini agak lambat nih, karena berat dia, lagi recording, lagi live, lagi bingung. Wah, dia abuse ini, dia abuse. Dia abuse teknologi. Kita memang, pandemi ini membuat kita, belum pernah kita meng-abuse teknologi se-advanced ini sih, menurut saya, Yaris ya. Kita nggak pernah merasakan kelebihan teknologi itu seperti sekarang. Jadi emang, apa namanya, seperti di Skacer pernah cerita kan, bahwa kita kayaknya nggak mungkin bisa duduk bareng meeting, satu di Australia, satu di Perancis, satu di Jakarta gitu. Betul, itu yang kita syukuri deh, teknologi ya. Ya, ini yang tempat-tempat, sempat Rizka share kemarin ya. Udah kelihatan belum ya gambarnya ya? Belum. Masih muter-muter. Saya juga termasuk yang abuse teknologi ini, dari HP kecil ini, saya bikin foto, bikin video, ngedit, ngirim ke editor, ngirim ke, upload ke YouTube, pokoknya. Nah, ini adalah signal-signal baru yang dipakai ya, oleh koordinator yang di bidang transportasi di sini, ada namanya TN Milano, untuk social distance. Jadi, orang sekarang di dalam stasiun, nggak boleh berkeliaran gitu. Jadi, kalau mau masuk, itu pintunya, dulu kan ada beberapa pintu masuk, sekarang hanya ada di bagian tertentu, boleh masuk. Sudah itu, masuk pun, kamu mau kemana? Mau ke metro, mau naik ke atas, itu ada jalurnya, kita nggak boleh sembarangan lagi, seperti waktu itu, bebas, mau kemana aja. Ada jalurnya, ada panah-panahnya. Nah, ini ada tulisannya. Boleh di, spacenya, di fullscreen? Terbesar. Itu ada tulisannya juga di situ, sebetulnya, apa dia bilang. Respectare lah, di tangan saya hormat, respect ya, respect the social distance. Jadi, kira-kira, jarak antara orang itu, yang segede panah itulah, kamu sama orang lain, itu minimum lah. terlalu metet banget. Social distance, oke. Itu kan di Milan, itu orang-orang, lebih banyak pakai transportasi publik. Jadi, kita lebih banyak pakai, tram, pakai metro, gitu ya. stasiun dan, stasiun itu menjadi tempat yang penting sekali, buat orang Milan, gitu. Dan orang Milan ini, banyak pekerja-pekerja juga dari luar Milan. Dan mereka pada, ada foto-foto lain, Di? Di? Didi? Nggak denger. Didi? Oh, ngeheng kayaknya mas. Dia diam aja itu. Oh ya. Nggak denger ya, di? Iya, nge-lag nih sebenarnya. Oke. Jadi, suasana sekarang sebenarnya, sudah mulai, ini Mbak ya, orang-orang pergi ke ruang publik. Tadi saya lihat, katedral Duomo gitu, itu juga udah dikunjungi depannya, udah mulai, atau gereja sudah, 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 sudah untuk, untuk publik, dibuka untuk publik gereja? Sudah boleh misah, ya. Tapi untuk kunjungan turisme, saya kurang tahu, karena, rasanya nggak ada turis sih. Kan, Itali menutup pintunya untuk turis, masih, masih nutup pintunya untuk turis, jadi, mungkin turis lokal lah ya, yang dari luar kota gitu, yang masih satu provinsi. Kita belum bisa bergerak, keluar, keluar region, Mas. Oh, kalau kita mau keluar region itu, kita mesti bawa dokumen, kenapa kita keluar region gitu. Apakah kesehatan, apakah urusan kerja gitu. Jadi, pembukaan ini, kita tuh nggak serta-merta, kemudian, gue barusan hang. Iya, Selamat datang. Iya. Nah, hang tadi Mbak, nggak sanggup menunjukin gambar, komputernya lemot jadinya Mbak. Sayang. Jadi, jadi kita itu pakai, apa, membuka karantina itu, nggak semerta-merta, seluruh Italia gitu. Seluruh Italia, membuka, tapi antaregion itu, kita nggak saling ketemu. Jadi, kita melakukan aktivitas itu, terbatas di dalam region masing-masing. Jadi, yang jualan, ya jualan yang ada. Yang buka warung, ya jualan yang ada gitu. Pokoknya, yang penting, kan ada otonomi daerah, kalau di sini. Jadi, pokoknya, yang penting masing-masing daerah itu, menggerakkan ekonominya dulu lah. Jangan sampai berhenti banget. Artinya, daerah-daerah itu, punya peraturan sendiri-sendiri ya, Riz? Kurang lebih seragam sih peraturannya. Kurang lebih sama, ya? Kurang lebih seragam. Tapi, kayak Lombardia kan, kemarin, kita termasuk yang paling keras, kena wabah. Jadi, peraturannya sedikit lebih ketat, daripada region-region lain. Tapi, sebetulnya, secara umum, sama. Cuma, nggak boleh pindah antaregion, belum. Karena itu tadi. Kita lagi kayak dalam laboratorium, percobaan sedikit-sedikit. Dan sekolah, belum buka, Mas. Sampai September. Sampai September, ya? Sampai September. Kita Juli, nih. Mulai. Kita Juli, ya, Naksudis. Kenapa? Karena, gini, apa, sekolah mesti disiapkan, gedungnya, infrastrukturnya. Dan, Italia kan, nggak kaya juga, ya, nggak kaya banget. Ini kan, mesti dana, segala macam, birokrasi, standarisasi, sanitasi, semua mesti tercapai. Dan, kita udah tahu, nggak mungkin tercapai bulan Juli. Kemudian, Juli juga, sebetulnya, kan sudah libur, anak-anak. Jadi, percuma kita buka. Akhirnya, keputusannya adalah, kita sekolah, Juni itu sekolah, kayaknya sampai 30 Juni. Biasanya, kita sampai 15, tapi kemungkinan besar, sampai akhir Juni, kita sekolah. Dan, memang di Itali itu, Juni, Agustus, September itu libur. Anak-anak sekolah itu libur. Jadi, jadi kita liburin aja, sampai September. Sekalian, ya? Iya. saya juga dengar ini, Riz, apa namanya, bahwa pemerintah Itali itu sempat buffer ya, sama EU ya, sama Uni Eropa. Dan, sampai akhirnya, menerima kenyataan bahwa, kita harus menolong diri kita sendiri gitu ya, kita tidak bisa berharap sama orang lain. Betul. Jadi, tempat yang gini, soalnya dong dibantu Italia gitu, kita hit really badly gitu. Karena kita, turismenya paling tinggi se-Eropa. perusahaan turisme paling banyak se-Eropa. Tujuan turisme juga menjadi favorit gitu. Sampai Milan tuh bisa menyali Roma dan Paris gitu kan. Jadi, ya, problemnya juga jadi banyak mungkin itu. Nah, ketika kita menghadapi itu, kita mengharap sahabat-sahabat itu membantu gitu. Tapi, ternyata mereka juga problem dan mereka, oh, oke lah, Milan dibantu, tapi nanti uangnya buat yang mafia di mana gitu-gitu juga. Ada semacam komentar kayak gitu yang nyelakit buat orang Italia, tuh, gue lagi sakit kok digituin bete, gitu kan. Iya, baper ya, baper. Yaudah, terus Italia juga berusaha untuk berjuang gitu. Maksudnya, sampai yang, yaudah, aku mau keluar nih dari EU. Apa artinya EU kalau kayak gini, mana perkawanannya gitu kan, pertemanannya gitu lah. Tapi rupanya, apa, Presiden EU juga berusaha untuk jangan kayak gitulah. Kan kita semua lagi problem nih, tapi ya kalau duit nggak bisa gitu, maaf aja gitu. Sedih banget ya, pokoknya kita kemarin itu bener-bener, feeling bener-bener lonely banget nih, bener-bener kita udah sakit deh. Akhirnya apa, untungnya, apa ya, kualitas kepemimpinan juga cukup dipercaya gitu, menurut saya sih gitu ya, itu juga penting. Jadi, kebetulan orang yang nongol di sini, Perdana Menteri kita itu, tidak dari partai, dia dari orang yang pendidikan, edukasi gitu, dari lembaga peisisi pendidikan, jadi, dianggap netral gitu, jadi akhirnya, yaudah ketika dia memutuskan, yaudah kita, pelan-pelan ada fase 1, fase 2, fase 3, yang di negara lain, akhirnya nggak ada ya, cuma Italia yang melakukan fase-fase ini. Kemudian fase 2 itu, maksudnya sebetulnya adalah, ketika sudah nol, baru kita jalan lagi. tapi nampaknya waktu tidak cukup bersahabat, untuk membiarkan kita, menyelesaikan fase 2 ya, Riz, ya. Artinya fase 3 dan fase 2 harus digabung. Iya, betul, karena kita belum masuk fase 3, tapi sesuatu yang di fase 3 itu, terpaksa dipepetin ke fase 2. Demi kepentingan ya, kita harus hidup dari sisi ekonomi ya. Nanti fase 3-nya sebetulnya adalah, kita bisa membuka lagi penerbangan kita, ke seluruh dunia internasional, dan itu belum, karena sekarang nanti 3 Juni, kita baru akan buka dengan EU dan UK. Iya, kayaknya international travel, baru bahkan hidup, sekitar tahun depan saya rasa juga, Nah, itu jadi menarik juga, Tuhan, bagaimana Itali mencoba, tangkit, tangkit dari turisme, turisme lokalnya di Abad, itu banyak sekali ya, apa, apa, yang mereka buat gitu ya, supaya, meskipun Itali nggak punya turis asing, dia akan berusaha surpise dengan turis dalam negerinya. Nah, itu banyak banget, itu menarik juga, Tuhan, Mas Didi, jadi, apa, itu menarik banget, dan banyak, dan untungnya Itali, setiap region, sesi yang berikutnya, nanti kita bicara soal travel ya, bagaimana Itali, dunia-dunia lain lagi tuh, betul, betul, karena menurut saya, salah satu sektor tersendiri, di mana penyebab, penyebab, apa, infrasi sakit ini, menjadi, apa, tetap menjadi, apa, sektor yang utama, bagi Italia gitu, bagaimana diarikan terinya, ini menarik banget, Itali menurut saya, cukup, cukup, jenius juga, mencari solusi-solusi, karena nanti saya cerita ya, kalau boleh, itu hal yang menarik ya, Mbak, karena, berawal dari turisme kan, pandemi ini kan, karena turisme, tapi juga inginnya berakhir, dengan turisme yang, melejit lagi, begitu ya. Indonesia juga harus, harus mencari solusi, untuk pariwisatanya gitu, kan, kita harus banyak mencontek dari, kan, ini berhubung dengan, seluruh, seluruh warga dunia, sedang menghadapi masalah yang sama, kita dalam, dalam halaman yang sama nih, Ries, untuk, untuk kembali ke permukaan, kan. Exactly, exactly. Dan, memang, ajaib banget, Itali itu, apa, kayak misalnya, museum, bagaimana dia harus survive, ketika nggak ada turis. Kemudian, apa yang akan dilakukan, museum-museum, perpustakaan-perpustakaan, kan, perpustakaan di Itali, apa, koleksinya juga luar biasa, kan, bukan buku-buku biasa, gitu, dan itu seru banget, nanti, betapa region-region di Itali, juga, punya, apa, apa, poin-poin tersendiri. Iya, kayaknya kita juga, waktu kita udah, udah tipis, nih ya, Yoya, udah jam sembilan, kita udah sejam. Udah jam sembilan. Sejam, nampaknya Rizka juga harus mulai sibuk dengan, perusahaan domestik. Ini kan anak saya kemarin jatuh, jadi dia ceritakan. Iya, nggak apa-apa Rizka, bagian dari Neonormal adalah kita bekerja bersama anak-anak kita. Halo. Banyak empat. Halo. Baik, kita tutup perbincangan ini ya. Iya. Halo Pak. Didi dan Barizka. Sahabat, menarik sekali perbincangan dengan Barizka, karena terkait dengan keadaan terkini di Italia. Boleh dibilang, musim sembilan ini Italia bersembil lagi dengan harapannya ya, setelah perang dengan musuh yang tidak kelihatan. Sebenarnya perang pertempurannya masih ada, mungkin skalanya lebih kecil lagi. Dan kita mungkin bisa berkaca dengan, dari kondisi Italia yang setelah melewati pertempuran itu ya. Pertama mungkin terkait sama yang dekat ini adalah, bahwa Italia pengalaman saat mulai virus itu berjangkit, dan semua perkantoran diliburkan, ternyata para karyawannya pulang mudik semua ke rumah, dan itu adalah sebuah perputaran yang besar sekali, dampaknya begitu kuat gitu, karena virus ternyata bisa berpindah secepat itu ya. Sementara kita akan menghadapi sebuah perhelatan akbar ya, kita mudik nasional ini. Nah, kita juga berharap pada sahabat untuk, mungkin kita bisa berkaca dari Italia, bahwa mudik itu juga mempunyai risiko ya. Seharusnya kita menyayangi keluarga kita yang ada di udik, di desa, di kampung halaman gitu ya, supaya mereka juga bisa lebih aman dari virus ini, kalau kita sebenarnya tidak pulang kampung. Itu salah satu pelajaran terkait sama di Italia. Selain itu juga tadi betapa pemerintah daerah begitu solid ya untuk melakukan karantina, dan juga mungkin bantuan-bantuan yang disediakan untuk keluarga-keluarga yang melakukan karantina itu disupport oleh pemerintah. Dan hal yang menarik adalah, tetap aja sih bahwa di negara Eropa, bukan di dunia ketiga ya, kalau di Indonesia kan kita bolehlah negara sedang berkembang gitu, tapi untuk hoax dan rasialisme itu sempat mewarnai berita-berita di media sosial di Italia juga. Mirip seperti Indonesia, jadi ada rasialisme, ada xenofobia, tapi di sana cepat padam gitu ya. Kita juga awalnya ada juga, kalau waktu itu di Sumatera ada semacam penolakan, terhadap turis dari Tiongkok juga gitu ya. Dan ini menjadi penting buat kita, karena sebenarnya virus ini sebenarnya bukan merusak sistem yang telah kita bangun, tapi sebenarnya virus ini menunjukkan betapa sistem yang kita bangun selama ini begitu rapuh. Saya pikir salah satu poin dari perbincangan ini adalah tentang bagaimana perjuangan sebuah negara yang bangkit dari krisis, dan hari ini mereka sedang memulai kehidupan barunya. Selamat buat para warganya, selamat buat Italia yang memulai kehidupan yang lebih baik daripada bulan-bulan kemarin. Begitu, selamat malam. Saya Mahandi Siyonata. Terima kasih. Terima kasih Rizka sedikit. Saya juga mengakhiri diskusi kita hari ini. Saya ingin berpesan kepada semua teman-teman jurnalis, semua teman-teman masyarakat sosial media, netizen gitu ya, seluruh-seluruh yang mendengar kabar dari acara ini, juga bahwa kita sedang berada di dalam situasi yang buat saya ambil hikmahnya, bahwa disinilah saat kita membuat halaman-halaman baru kehidupan kita nanti. Artinya ini adalah sebuah siklus manusia yang mungkin kita beruntung mendapati ini di masa hidup kita, sehingga kita bisa membuat sesuatu perbuahan saat ini. Ini kita diberikan ketika bumi sedang di-reset kembali ke nol, kita diberikan kesempatan untuk ikut membangun, untuk berinovasi, dan memunculkan sesuatu harapan-harapan yang lain. Oke, teman-teman, sahabat sekalian, terima kasih. Johan, terima kasih. Rizka, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Rizka. Rizka adalah tamu perdana kami di Facebook Livestreamnya Natgya Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa hadir dengan diskusi lainnya. Mungkin next time kita diskusi tentang pariwisata dunia. Oke, terima kasih. Sehat-sehat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, Mbak Rizka. Terima kasih. Sehat-sehat, Rizka. Salam untuk keluarga. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.